Selamat pagi, teman-teman. Hari ini hari marketing, hari marketing day. Kita akan bercadakan tentang teknis marketing. Hari ini saya akan bercadakan sesuatu yang teknikal. Jadi saya berharap Anda cukup sabar untuk menonton vlog ini sampai akhir karena saya berjanji Anda pada akhir vlog, Anda akan mendapatkan poin-poin yang bisa Anda laksanakan. Anda bisa mengukur seberapa baik marketing message atau pesan yang Anda sampaikan kepada prospek atau customer Anda. Jadi ide daripada vlog hari ini adalah karena saya melihat, basically karena saya melihat banyak iklan, banyak promosi, banyak media sosial yang menawarkan, menceritakan tentang produk atau jasa. Itu yang menonton. Menonton itu artinya sangat, ya begitu-begitu saja. Sangat konsisten tapi di level yang sama message-nya. Sehingga ini menimbulkan kebosanan di dalam penak prospek. Nah, saya memberikan asfis ke beberapa teman-teman saya, teman-teman dekat saya, para pengusaha yang kenal saya, yang ikut member execution para coaching. Dan setelah beberapa kali saya cek hasilnya cukup baik. Jadi saya ingin sharing ini kepada semua teman-teman saya di member, di follower saya untuk bisa menikmati ataupun mendapatkan manfaat dari ini. Oke, let's go. Bagaimana kita membuat pesan marketing kita supaya tidak membosankan dan lebih menarik untuk prospek. Mari kita mulai. Oke, guys. Jadi, ada 3 hal yang perlu Anda lakukan secara intermittent, secara bergantian. Sehingga pesan Anda, marketing Anda tidak bosan, tidak menonton. Ya, jadi ada 3 hal yang saya bilang namanya fundamental. Yang kedua adalah ornamental. Yang ketiga adalah transaksional atau promotional. Transaksional atau promotional, I think semua orang paham ya tentang promosi Anda. Nah, kebanyakan kita sering akhir-akhir ini, saya pribadi melihat banyak yang fokus ke ornamental. Ornamental itu sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang gimmick ya. Bisa katakan Anda kasih kuis, Anda bisa kasih permainan, Anda bisa tebak kata, tebak gambar, cari missing, you know, seperti itu ya. Ya, itu ornamental. Kemudian kasih puisi-puisi, kasih perjadaan-perjadaan, ada yang main TikTok juga. Itu ornamental semua. Kecuali kalau Anda memang menawarkan jasa TikTok, ataupun mempromosikan TikTok. Of course, there's a different case, tapi poin saya adalah akhir-akhir ini banyak yang sangat fokus ke ornamental, which is sebetulnya nggak jelek, tapi kalau itu terus-menerus, I think you miss the point, bahwa marketing tugas kita adalah mengkomunikasikan, yang pertama, yang kedua adalah mengedukasikan produk atau jasa yang Anda jual. Ya, Anda tugas adalah mengkomunikasikan dan mengedukasikan. Sedangkan kalau ornamental, itu fokusnya tidak lebih dari cuma sekedar membuat supaya traction atau engage daripada prospek ke Anda, itu konstan dan lebih tinggi. Tapi efek edukasi dan efek komunikasi jadi sedikit kecil. Nah, tapi di sisi lain, ada produk atau jasa yang fokusnya adalah fundamental. Ngajarin terus, ngasih, ngasih apa tuh, fundamental lu ngasih, ngasih titik di mana, kenapa produk saya ada, ya, kenapa produk saya ini laris, itu juga lama-lama orang jenuh, gitu ya. Jadi, let's balance it up, ya. Mari kita balance-kan dengan baik. Oke, supaya kita sama-sama mengikuti apa itu fundamental, apa itu ornamental, apa itu transasional atau promosional. So, kita mulai dengan yang namanya fundamental dulu. Fundamental ada tiga bagian, yaitu ada what, yaitu apa yang Anda jual, ada what, apa yang Anda jual, kemudian ada how, bagaimana Anda melakukan secara berbeda, ini ada hubungan dengan USP, dan why. Why itu alasan pribadi, kenapa Anda melakukan bisnis ini, kenapa Anda menjual produk atau jasa Anda. Nah, what sudah pernah saya bahas di vlog yang sebelumnya, yaitu Anda fokus jangan ke fitur, jangan ke fitur, jangan ke fitur, tapi ada fokus ke benefit. Ya, selesai katakanlah Anda menjual air minum dalam kemasan, maka yang Anda jual adalah bukan airnya, bukan menghilangkan hausnya, tapi benefit, yaitu menjaga kesehatan, membuat Anda menjadi lebih sehat, tidak dehydrasi, itu adalah benefit yang Anda harus sampaikan ke dalam promosi Anda. Ini mostly yang saya katakan melalui media sosial, bisa juga media yang lain, seperti flyer, ataupun newspaper, ataupun majalah, kalau Anda punya majalah, atau bulletin. Tapi pesan yang disampaikan adalah, yang fundamental adalah, pertama adalah what? Benefit yang ditekankan. Jangan fitur, jangan advantage. Kalau Anda masih bingung tentang fitur, advantage dan benefit, ada di vlog saya sebelumnya, Anda bisa cari di vlog saya, di hari marketing, setiap hari Kamis Anda bisa cek, di hari Kamis itu ada marketing, walau lebih sekitar 3 minggu yang lalu, saya bicarakan tentang fitur, advantage dan benefit. Anda bisa cek di data saya, di vlog saya. Oke, terus yang kedua di fundamental adalah how? Saya tetap contoh air mineral ya, supaya kita bisa konsisten. Air mineral yang saya tahu, yang cukup baik mengkomunikasikan how ini, adalah air mineral yang menceritakan, tentang berapa kali dia disaring. Nah, ini cukup menarik, karena ketika Anda menceritakan, tentang berapa banyak, berapa kali air itu disaring, how do they do it? Maka, kesimpulan yang diambil di benak prospect, itu adalah mereka menjadi yakin, kalau air Anda itu bersih. Air kami disaring 17 kali, saya kira saya tidak usah nyebutin brand, Anda tahu yang saya masuk kenapa. Air kami disaring melalui proses 17 kali penyaringan. Itu adalah how atau edukasi, informasi yang, sorry, informasi yang baik untuk prospect Anda, sehingga mereka lebih believe kepada Anda. Of course, yang terakhir adalah why, why itu adalah alasan pribadi. Kenapa Anda menjual air mineral dengan kemasan? Contohnya, misalkan, kenapa Anda, misalkan Anda ceritakan bahwa anak saya itu dulu tidak, tidak sehat, setelah air minumnya saya ganti, dan saya cari dengan susah payah, akhirnya saya bisa mendapatkan air minum dengan spek yang saya inginkan, dan spek ini ternyata membantu anak saya menjadi sehat. Itu contoh yang saya sampaikan. Story-nya, what is storytelling? So, fundamental adalah what and how and why. Kalau saya kecepatan ngomong, Anda ulangi lagi pelan-pelan. Poin saya adalah Anda mesti memiliki materi ini. What are you selling and how? Oh, by the way, how ini ada banyak yang salah ya. Banyak orang melakukan how dengan teknikal canggih, tapi tidak menjurus ke benefit yang dijual di what. Jadi, kalau Anda menjual what, air minum dengan kemasan, dan itu adalah untuk menyehatkan, maka how-nya ada hubungan dengan kesehatan air itu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi, kalau Anda menjual sesuatu, anything, kopi lah, Anda bilang benefit-nya adalah ini menyegarkan, membuat refreshing, membuat otak Anda menjadi lebih fokus, maka how-nya di dalam membuat kopi itu, itu harus relevan dengan what yang Anda jual. Ya, saya harap Anda paham. Jangan how-nya nanti terlalu teknis, terlalu mulu-mulu, tapi nggak ada hubungan dengan benefit-nya. Konsumen Anda, prospek Anda bingung. Oke, and then why, kenapa alasan pribadi Anda menjual minum kemasan, atau kopi itu. Oke, that's fundamental number one. Fundamental yang pertama. Yang kedua adalah ornamental. Ornamental saya nggak usah jelasin. Banyak hal yang Anda bisa lakukan. Ya, ini malah menurut saya overdosis ya. Banyak marketing sana overdosis di ornamental. Kasih quiz lah, kasih giveaway, kasih mainan, kasih gimmick, tebak gambar, tebak kata, cari bagian yang hilang, dan seterusnya. Ini sesuatu yang menarik, tapi tujuannya adalah untuk engaging. Untuk menarik, untuk membuat mereka tetap bisa, tetap fokus ke apa yang Anda lakukan. Supaya media sosial Anda tidak garing. Ya, of course, Anda kasih ini. Tapi kalau over kebanyakan, daripada ornamental, ini namanya ornamental. Maka you miss the point. Prospek Anda akan hilang. Karena, apa, hilang fokus. Karena mereka nggak mendapatkan kesan yang jelas. Anda ini apa sih, kok tempatnya seperti itu. Ya, jadi, please, please don't do that ya. Jangan, jangan terlalu banyak ornamental. Ornamental perlu nggak perlu. Tidak tuh ornamental juga membosankan, terlalu serius. Tapi terlalu banyak ornamental yang saya lihat sekarang, Anda bisa cek kalau, you can, you can check by yourself, banyak, media sosial, atau banyak produk yang mengiklangkan di media sosial, memarketingkan media sosial, terlalu banyak ornamentalnya, terlalu banyak gamenya, terlalu banyak gimmicknya. I like giveaways, saya suka, bahkan saya sarankan. Tapi kalau setiap minggu isinya giveaway, terus, ya, bosan lah mama. Ya, bosan. Dan tidak menarik. And, of course, yang terakhir adalah, namanya transaksional atau promosional. Dan ini isinya adalah spesifik. Misalkan, saya kasih voucher, spesial hari ini, limited edition, pay one get one free, usus hari ini, ada fast food yang, yang hari ini lagi promosi ya, tanggal, oke kemarin baru sama promosi, tanggal 12, itu mempromosikan, mendekati Valentine, 12, 13, 14, Anda memberikan, whatever yang Anda bisa lakukan untuk memberikan spesial price kepada, atau spesial product, atau upsize, atau quality-nya di improve untuk hari tertentu. Itu adalah promosional, ataupun transaksional. Anyway, so, komposisi yang menurut saya baik, itu adalah, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ada yang menekankan ke promosional ini, pada hari-hari besar saja. Misalkan pada hari Natal, tahun baru, Imlek, Lebaran, kemudian baru go all the way promosional. Saya bilang itu tidak salah, tapi kita tetap membutuhkan promosional yang kecil-kecil. Ya, promosional yang kecil-kecil yang membuat orang menjadi, engage dengan Anda, setiap minggu, setiap bulan. So, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Maksudnya bagaimana? Media sosial Anda harus berisi sepertiga fundamental, tadi what, how, and why. Kemudian, sepertiga dari ornamental, dan sepertiga dari transaksional atau promosional. Saran saya adalah, Anda bisa kasih, misalnya Anda bisa pilih, oke, bulan ini Anda akan bicara masalah tentang fundamental, fokus fundamental. Bulan depan Anda fokus tentang ornamental, bulan depan Anda fokus tentang transaksional, kemudian bulan keempat kembali ke fundamental, bulan kelima kembali ke ornamental, dan seterusnya. You get my point. Atau Anda bisa buat per minggu, minggu ini Anda fundamental, minggu depan Anda fokus ke ornamental, minggu ketiga Anda fokus ke transaksional, minggu keempat kembali ke fundamental, dan seterusnya. Boleh nggak yang mana yang lebih baik? No, it's really up to you. But it has to be sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dedikasikan waktu Anda untuk melakukan ini, mixed marketing message ya, sehingga Anda tidak, tidak fokus ke satu saja, dan marketing Anda menjadi lebih ceria, lebih, lebih bermakna, lebih bagus. Oke? So, again, happy working, semoga ini bermanfaat. Tugas Anda adalah sekarang mereview, apakah Anda sudah mempunyai sepertiga fundamental, sepertiga ornamental, yaitu giveaway, having fun, by the way ornamental ini, lucu-lucuan ya, aneh-aneh gitu ya, TikTok juga boleh di sini ornamental, kemudian yang sepertiga yang lain, itu adalah transaksional atau promosional. Have you done it? Kalau sudah, good job. Kalau belum, bagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Oke, happy working guys, sampai besok, sampai ketemu dengan topik yang berbeda, sound next level, boom! Sampai jumpa! Terima kasih.